Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Eka Perepi Briyani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Banjarmasin semester 6 di video ini saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul meningkatkan minat belajar membaca bahasa Indonesia pada anak sekolah dasar melalui pendekatan kooperatif pengertian membaca membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang dihendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal tidak hanya sekedar melapalkan tulisan tetapi juga melibatkan aktivitas visual berpikir psikolinguistik dan metakognitif menurut Karlai dan montain dalam nanang 2009 membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang termasuk di secara linguistik membaca merupakan proses pembacaan sandi atau decoding process artinya dalam kegiatan membaca ada upaya untuk menghubungkan kata-kata tulis atau written word dengan makna bahasa lisan atau oral linguist meaning dengan kata lain otherson dalam tarigan 1967 mengatakan bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan mengubah tulisan atau cetakan menjadi bunyi-bunyi yang bermakna upaya adalah meningkatkan minat belajar pada siswa membaca merupakan keterampilan ini diperoleh oleh seseorang dilahirkan bukan keterampilan bawaan yang dapat dikembangkan dibina dan dipupuk melalui kegiatan belajar mengajar lingkungan pendidikan merupakan basis yang sangat strategis untuk mengembangkan kebiasaan membaca kegiatan membaca sudah semestinya menjadi kegiatan yang rutin dilakukan sehari-hari oleh masyarakat ilmiah dan pendidikan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi di sekolah terdapat siswa yang suka membaca dan ada yang tidak suka membaca rasa senang membaca dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena ia tahu manfaat membaca ia menyadari bahwa buku dan bahan pustaka lainnya yang baik dapat memperluas pengetahuannya strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan minat baca siswa adalah yang pertama proses pembelajaran mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca buku yang kedua buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik untuk menarik perhatian siswa yang ketiga menciptakan lingkungan yang kondisip bagi tumbuhan tumbuhnya minat baca peserta didik yang keempat menumbuhkan minat baca sejak dini yang kelima meningkatkan frekuensi pembaran buku di setiap kota dengan melibatkan penerbit LSM perpustakaan masyarakat pencipta buku dan sekolah-sekolah dengan mewajibkan siswa untuk berkunjung dan pada pembaran buku tersebut faktor pendorong dan penghambat minat baca pada siswa faktor pendukung ada pun beberapa faktor dalam pemindahan faktor ini dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal yang pertama secara alamiah orang yang beragama mempunyai kitab suci yang harus dibaca yang kedua orang-orang berpendidikan sudah relatif banyak yang ketiga bahan-bahan bacaan sudah relatif tersedia yang keempat perpustakaan perpustakaan sudah mulai berkembang yang kelima tersedianya perpustakaan yang memadai yang keenam perhatian pemerintah sudah ada walau belum memadai yang ketujuh memperkenalkan buku-buku kepada siswa faktor penghambat minat baca yang pertama rendahnya minat baca pada siswa yang kedua banyak dirasakan manfaat langsung dari membaca yang ketiga bahan bacaan belum merata yang keempat pembinaan perpustakaan belum merata yang keempat kemajuan teknologi lebih menarik perhatian yang keenam daya beli bahan bacaan masih kurang yang ketujuh banyak sekolah belum menyelenggarakan perpustakaan sekolah yang kedelapan tidak adanya tenaga pustakaan yang tetap kebanyakan perpustakaan dikelola oleh seorang guru atau tenaga administrasi sekolah yang tidak sepenuhnya paham tentang perpustakaan tujuan membaca beberapa tujuan membaca yang pertama yaitu membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta atau reading for details of fact membaca tersebut bertujuan untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan telah dilakukan oleh sang tokoh untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh sang tokoh yang kedua membaca untuk memperoleh ide utama atau reading for mind ideas membaca untuk mengetahui topik atau masalah dalam bacaan untuk menemukan ide pokok bacaan dengan membaca halaman demi halaman yang ketiga membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita atau reading for square organization membaca tersebut bertujuan untuk mengetahui bagian bagian cerita dan hubungan antar bagian-bagian cerita yang keempat membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi atau reading for inference membaca diharapkan dapat merasakan suatu yang dirasakan penulis yang kelima membaca untuk mengelompokkan atau mengklamifikasikan atau reading for klasivisi membaca jenis ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang tidak wajar mengenai suatu hal menurut otherson dalam tarikan 1979 nomor 10 yang ke-6 membaca untuk menilai atau menyevaluasi atau reading to evaluate jenis membaca tersebut bertujuan untuk menemukan suatu keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu membaca jenis ini memerlukan ketelitian dengan membandingkan dan mengujinya kembali yang ke-7 membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan reading to convert or contrast tujuan membaca tersebut adalah untuk menemukan bagaimana cara perbedaan atau persamaan dua hal atau lebih manfaat membaca menurut Gray dan Rogers dalam JAP 2011 menyebutkan beberapa manfaat membaca antara lain meningkatkan pengembangan diri siswa dengan membaca dapat meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga daya nalarnya berkembang dan berpandangan luas yang akan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain yang B memenuhi tuntutan intelektual dengan membaca buku maupun sumber-sumber bacaan lain seperti surat kabar maupun berita dan artikel-artikel di internet pengetahuan bertambah dan pembendaharan kata-kata meningkat pikir sehingga terpenuhi kepuasan intelektual yang C memenuhi kepentingan hidup dengan membaca siswa akan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari yang D meningkatkan minat siswa terhadap suatu bidang mengetahui hal-hal aktual dengan membaca siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di lingkungan seluruh dunia yang mungkin berhubung materi pelajaran sehingga siswa dapat menerapkan dengan kehidupan nyata kesimpulan minat membaca adalah sumber motivasi yang kuat bagi seorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang dibacanya yang merupakan pengalaman belajar yang mengembirakan dan akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya di masa yang akan datang minat membaca merupakan bagian dari proses pengembangan diri yang harus senantiasa diasah sebab minat tidak diperoleh sejak lahir membaca merupakan proses penyerapan informasi yang akan berpengaruh positif terhadap kreatifitas seseorang siklus membaca sebenarnya merupakan siklus mengalirnya ide pengarang ke dalam diri pembaca yang pada gilirannya akan mengalir ke penjuru dunia melalui buku dan rekaman informasi lain sekian dari saya salah hilap mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh